Para pemirsa, aksi protes di Brasil telah menyebar hampir ke seluruh penjuru negeri. Warga menolak kenaikan tarif transportasi umum dan menyalahkan penghamburan dana pembangunan stadion terkait persiapan piala dunia. Masa memblokade jalan-jalan menuju stadion sepak bola dan berusaha memboykot penyelenggaraan piala konfederasi, sebuah pertandingan pemanasan menjelang piala dunia di Brasil. Masa juga menyerang penonton sepak bola dan merusak fasilitas umum. Kerumunan masa tersebar di Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, dan Brasilia. Di selatan kota Fortaleza, 15 ribu penguncuk rasa bentrok dengan polisi. Masa membakar mobil polisi dan melempari petugas dengan batu. Polisi pun membalas dengan menggunakan tembakan gas air mata, peluru karet, dan sprey mata. Pemerintah Brasil bahkan menyiapkan pasukan khusus untuk menghadapi demonstran. Muncuk rasa ini terjadi di picu kenaikan tarif anggutan umum di tengah-tengah kualitas pelayanan yang buruk. Warga menyalahkan penghamburan dana atas pembangunan stadion untuk piala dunia tanpa memperhatikan rumah sakit dan sekolah yang justru masih tertinggal. Biayanya justru dibebankan kepada masyarakat dengan pajak yang tinggi. Terima kasih telah menonton!